Hai semua, Assalamualaikum Semoga teman-teman sehat selalu ya Mari kita masak seblak coek yang lagi viral ala Babang Rafael's Mask Nah pertama-tama siapkan kerupuk mawar Ini beratnya kurang lebih 100 gram ya Kemudian kerupuknya ini akan kita rebus di air yang mendidih Tambahkan kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng Dan rebus kerupuknya ini selama 3 menit atau sampai kerupuknya empuk ya Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like Serta share video ini ke sosial media teman-teman Supaya video ini makin bermanfaat ya Terima kasih Nah teman-teman ini kerupuknya sudah empuk ya Kemudian teman-teman bisa angkat dan tiriskan kerupuknya Jika teman-teman ingin kerupuknya bertekstur lebih kenyal Teman-teman bisa rendam kerupuknya di air yang dingin ya Lanjut teman-teman bisa siapkan cobek Kemudian masukkan 1 siung bawang putih Kira-kira 2 cm kencur 5 buah cabai rawit merah 15 buah cabai rawit hijau Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Dan setengah sendok teh kaudu ayam bubuk Kemudian semua bahan ini kita ulek ya Pastikan kencur dan juga bawang putihnya kita ulek sampai halus ya teman-teman Nah seperti ini cukup Ini bumbunya sudah cukup halus Kemudian teman-teman bisa tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris seperti ini Kemudian kita aduk sampai rata Nah kemudian ini kita kumpulkan di satu titik seperti ini Lalu teman-teman bisa siram menggunakan 5 sendok makan minyak goreng yang sudah dipanaskan sebelumnya Pastikan minyaknya benar-benar panas ya teman-teman Supaya aromanya lebih sedap Kemudian teman-teman bisa masukkan kerupuk yang sudah kita rebus tadi Aduk sampai rata Jika teman-teman suka aroma bawang putih dan kencurnya lebih kuat Teman-teman bisa tambahkan lagi ya bawang putih dan juga kencurnya Agar lebih viral lagi disini aku tambahkan 1 buah sosis yang lagi viral Lalu ini kita goreng sampai sosisnya ini matang Nah seperti ini cukup ya teman-teman Ini sosisnya sudah matang Lalu kita bisa masukkan ke dalam cobeknya Awur-awur lagi sampai semua bahan tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman Tambahkan perasaan air jeruk limau Supaya seplak cowetnya menjadi lebih istimewa Serius teman-teman Ini seplak cowetnya tuh rasanya ngenah bisan Apapun menumasakan kita hari ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe teman-teman Maturnuun Terima kasih telah menonton